Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tutorial kita tentang Psikologi yaitu tentang bagaimana cara mengimpor soal dalam blackboard ke Psikologi Baiklah untuk itu kita menggunakan aplikasi yang disebut dengan Exam View yang kita pakai disini ada beberapa sub-aplikasi Exam View tapi yang kita ambil adalah Exam View Test Generator kita klik dua kali create a new test from scratch kita pilih yang ini title-nya kita tulis misalkan ujian sekolah klik ok klik ok ya nah misalkan kita membuat soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda pertama kita klik question kemudian klik new klik multiple choice klik ok saja nah untuk membuat soal menggunakan aplikasi Exam View kita bisa copy paste dari soal yang sudah ada di word nah ini adalah contoh soal yang sudah ada di word misalkan kita ambil soal yang ini nah kelebihan dari Exam View ini langsung bisa membaca equation option-optionnya juga bisa kita copy 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 ini option-nya sebanyak 4 kalau mau menambah tinggal ini kita ganti dengan 5 nah otomatis menjadi sampai E kolomnya kita ini kan ada 2 kolom option-nya ada 2 kolom Kita ubah saja menjadi satu kolom Nah Sekarang option kedua Juga bisa kita copy Berikutnya option ketiga Berikutnya option keempat Yang terakhir kita ambil Option kelima Nah setelah itu kita pasang kuncinya Andakan kuncinya ini adalah A Klik saja A Kemudian ini adalah untuk pembakasan Ini bisa kita tulis bisa juga tidak Nah setelah selesai Anggap ini setelah selesai Maka klik saja record Nah sudah jadi sebuah soal Oke sekarang kita membuat soal yang kedua Klik lagi question Kemudian new Kemudian multiple choice Klik saja oke Sekarang kita coba soal yang mengandung gambar Nah misalkan soal yang mengandung gambar yang ini Kita dulu kita copy dulu Paragraphnya ini supaya rapi Ini tinggal kita geser Nah Setelah itu kita copy gambarnya Ini juga mudah tinggal kita copy paste Ctrl C Kemudian kita bawa ke sini Ctrl V Sekarang kita tinggal pasang optionnya 10, 12, 13, 10 Kita buat 4 pilihan 5 pilihan Kemudian kita buat 1 kolom 10, 12, 13, 15, 16 Nah misalkan jawabannya adalah D Kita klik saja D Kemudian kita klik record Kita klik ya Oke setelah itu kita simpen Anggap ini sudah selesai Membuat soal seluruhan Karena ini cuma contoh Saya hanya membuat 2 buah soal saja Setelah itu kita save Oke kita cari foldernya Misalkan kita cari Kita simpen di drive E Kita cari ini soal Samsung misalkan ini adalah Soal Us Matematika Kita klik simpan Nah setelah itu Kita ekspor dalam bentuk Format blackboard Bagaimana caranya Klik file Kemudian ekspor Pilih blackboard 7.1 9.0 Nah kemudian kita kasih nama Ujian sekolah Misalkan Klik simpan Kasih nama Ujian sekolah Ini kasih nama juga Ujian Sekolah Kita klik Oke Nah sekarang kita lihat Nama folder Nama folder Drive-nya adalah E Foldernya tadi Soal Eksam Soal Ini soal Eksam Nah tadi Nama File-nya adalah Soal Us Matematika Dot Dot Tst Ini file Dalam bentuk Eksam View Nah ini Dalam bentuk Blackboard Otomatis Otomatis Dia terkompres Menjadi Dot zip Nah nanti ini yang kita Akan import Ke Psikologi Oke sekarang kita masuk ke Psikologi Klik Klik course Misalkan kita membuat soal disini Matematika umum Subuh 12 MIPA 1 Klik saja evaluasi Kemudian Klik Material Klik Add test Garis miring quiz Misalkan Ujian Sekolah Misalkan Terakhir Dikejakan Tanggal 30 Kategori Misalkan Limit Test Akhir Misalkan Ini Klik Create Nah berikutnya Add Question Pilih Import Test Pilih Import Test Kemudian klik Blackberry Kemudian klik Next Klik File Kemudian Cari File yang akan Diimpor Tadi namanya Dalajuan sekolah Dot zip Klik Buka Kemudian klik Import Nah sudah Jadi Dua buah soal Berhasil kita Import Kita coba Klik Review Review Klik start New Tamp Nah Seperti ini Tampilan Dua buah soal Soal pertama Mengandung equation Soal kedua Mengandung Gambar Dan Terbaca Dengan baik Dari Eksam Menuju Sekolah Sekolohi Oke kita coba Setting Seperti biasa Kita setting Ini sudah Pernah saya Bagas di video Terdahulu Ini buat Enable Misalkan Time limitnya Yes Katakanlah Kalau ujian Misalkan 120 Menit Nah ini Contoh Time limit Ini Berapa kali Sesua boleh Mengajarkan Dan seterusnya Setelah itu Tinggal kita klik Save change Oke Sudah Jadi Sampai disini Penjelasan saya Bagaimana Cara Mengimpor Dari Aplikasi Eksam Kita Save Dalam Bentuk Blackboard Kemudian Kita Import Ke Psychology Demikian Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh